Ukraina mengatakan sampai saat ini belum ada tanda-tanda China sedang mempertimbangkan pengiriman senjata ke Rusia Diketahui pejabat senior Amerika Serikat sebelumnya menyatakan Yakin bahwa China sedang mempertimbangkan pengiriman senjata ke Moskwa Kepala Intelijen Militer Ukraina Kirillov Budanov Mengatakan dia tidak sependapat dengan anggapan itu Budanov yakin China tidak akan menyetujui pengiriman senjata ke negara Yang tengah menginvasi Ukraina itu Selain itu Budanov juga mengomentari soal prediksi Dari mana Rusia masih bisa mendapatkan senjata Dia yakin terlepas dari isu pengiriman dari Korea Utara Sampai saat ini satu-satunya negara yang terbukti mengirim senjata ke Rusia adalah Iraq Di sisi lain Amerika Serikat terus merasa khawatir soal potensi China mengirimkan senjata ke Rusia sejak awal Februari Hal ini terjadi setelah eks-menteri luar negeri China Wang Yi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada pekan lalu Direktur CIA bahkan mengatakan dia yakin Beijing masih mempertimbangkan kemungkinan itu Sementara itu beberapa laporan kantor berita Amerika Serikat menuliskan Kejabat Amerika Serikat menuding China Tengah berpikir apakah akan memberikan drone dan amunisi ke Rusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax